Gelang kemala jilid 24. Kenapa tidak engkau ambil sendiri kata gadis itu dan kembali Li Qin sudah menyerang? Karena ia berada dekat sekali dengan Tian Li dan pemuda itu tidak menyangka akan diserang, naka biarpun dia sudah menggerakkan ubuh miring, tetap saja dadanya terserempet tamparan tangan Li Qin. Akan tetapi dia masih keburu mengerahkan Tian Te Xin Keng untuk melindungi tubuhnya. Plak dan Li Qin menyeringai kesakitan karena tangannya yang menampar itu rasanya seperti menampar besi panas. Dan sebelum ia dapat bergerak lagi, secepat kilat jari tangan Tian Li bergerak menotoknya dan Li Qin tidak mampu bergerak lagi. Maaf, Li Qin. Akan tetapi lengkair, harus mengembalikan gelang itu kata Tian Li, tetap saja tidak berani merogoh gelang yang berada di balik baju. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, Jahanam. Berani engkau menghina muridku dan Ang Tok Mo Li sudah muncul di situ, lalu secepat kilat tangannya menetuk pundak Li Qin, renembuat gadis itu seketika terbebas dari totokan. Tian Li memandang dengan kaget. Wanita tinggi kurus yang berwajah cantik namun pucat seperti mayat, dengan pakaiannya yang merah menyala itu sudah berdiri di depannya dengan sikap marah. Maaf, bukan maksud saya menghina Li Qin, kata Tian Li. Keparat, apakah mataku sudah buta? Engkau harus dihajar setelah berkata demikian, Ang Tok Mo Li segera menyerang Tian Li dengan cakaran tangannya. Setiap kuku jari tangan Ang Tok Mo Li mengandung racun maka cakaran itu berbahaya bukan main. Tian Li mengelak dengan mudah dan hal ini membuat Ang Tok Mo Li merasa penasaran. Dengan api kemarahan berkobar ia sudah menerjang dan mengirim serangan secara bertubi-tubi, berupa cakaran, totokan dan tamparan. Tak mungkin bagi Tian Li kalau hanya menghindarkan diri dengan nelakan saja dari serangkaian serangan maut yang hebat itu, terpaksa dia pun menggerakkan tangan menangkis beberapa kali. Plak-plak-plak duk tangkisan yang terakhir ini terjadi keras sekali karena keduanya mengerahkan tenaga sin keng mereka dan akibatnya membuat Ang Tok Mo Li terhuyung ke belakang sedangkan Tian Li melangkah mundur dua tindak. Tentu saja iblis betina itu menjadi terkejut, heran dan semakin marah. Hem, siapa engkau tanyanya sambil memandang pemuda itu penuh selidik. Subo, doa Tian Li yang dulu jadi murid jeng Chiang KWI itu, mendengar bahwa pemuda itu murid jeng Chiang KWI musuh utamanya, Ang Tok Mo Li membentak, panggil gurumu biar kami bertanding sampai seribu juruslah masih marah karena dulu ketika bertanding melawan jeng Chiang KWI ia sampai terluka parah biarpun utarnya dapat menggigit datuk itu. Loh Cian Pua, saya sudah bukan murid jeng Chiang KWI lagi, kata Tian Li menyebarkan hati Ang Tok Mo Li. Kalau begitu, engkau saja yang miwakilinya. Terimalah ini Ang Tok Mo Li renang cabut sebatang kebutan dari ikat pinggangnya. Kebutan itu gagangnya pendek saja akan tetapi bulu kebutan itu ada semeter panjangnya dan warnanya merah darah. Begitu tangannya digerakan, Ang Tok Mo Li sudah menyerang dengan kebutannya yang bulu-bulunya mendadak menjadi kaku seperti kawat dan menusuk ke arah muka Tian Li. Pemuda ini terkejut sekali. Maklum bahwa dia berhadapan dengan senjata maut, maka dia lalu melempar tubuh ke belakang membuat poksai, salto, lima kali dan ketika dia turun lagi tangannya sudah memegang Jit Goat Sin Kiam. Pedang lalu ketika dia berjungkir balik tadi dia lolos dari buntalan pakaian di punggungnya. Kini nampak pedang itu berkilauan di tangannya sehingga Ang Tok Mo Li kini yang memandang kagum dan kaget. Baiklah, locian pua, kalau locian pua memaksa, terpaksa saya layani kata Tian Li sambil mementangkan pedangnya di depan dada. Subo, hati-hati. Tian Li telah menjadi seorang yang memiliki kelihayan yang luar biasa Li Qin memperingatkan gurunya. Hem, bagus. Hendak kulihat sampai di mana kelihayanya Ang Tok Mo Li lalu menyerang dengan kecepatan kilat. Tian Li juga menggerakkan pedangnya dan mereka sudah bertanding saling serang dengan seru dan dasyat sekali. Li Qin berdiri menonton dengan metel, terbelalak. Baru sekarang ia yakin benar akan kelihayan Tian Li. Tadi ia harus mengakui keunggulan Tian Li dan ketika Subo-nya muncul, timbul keinginan hatinya untuk melihat bagaimana Tian Li akan menghadapi Subo-nya yang lihai. Ketika melihat Subo-nya mengeluarkan kebutannya, ia sudah terkejut. Subo-nya jarang sekali mempergunakan kebutannya kalau tidak bertemu lawan yaak amat tangguh. Dengan mengeluarkan kebutannya, berarti Subo-nya menganggap Tian Li musuh yang tangguh sekali. Dan ketika pemuda itu mengeluarkan pedangnya, Li Qin menjadi semakin kagum. Akan tetapi begitu keduanya bergerak, keheranan dan kekaguman Li Qin mencapai puncaknya. Ternyata pemuda itu mampu menandingi gurunya dalam hal kecepatan maupun tenaga. Pertandingan itu memang hebat. Akan tetapi sesungguhnya Tian Li mengalah. Dia tidak ingin membuat malu kepada Ang Tok Mo Li, maka dia pun lebih banyak menjaga diri daripada menyerang. Sampai seratus jurus mereka bertanding, belum juga ada yang kalah atau menang. Akan tetapi, ketika Tian Li mulai menggunakan jurus-jurus Jit Goat Kiam Sud bagian menyerang yang ampuh, mulailah Ang Tok Mo Li terdesak. Bukan main heran dan kagetnya hati Ang Tok Mo Li lah sudah mengenal betul ilmu-ilmu dari musul lamanya, Jeng Chi yang Kwei, akan tetapi belum pernah ia melihat ilmu pedang seperti yang dimainkan pemuda ini yang membuat gerakan kebutannya menjadi kacau dan membuat ia terdesak. Tian Li, Awasang Hoa Chauat tiba-tiba Li Qin berseru. Gadis itu melihat betapa subuhnya mengeluarkan ular merah yang amat lihai itu dan ia mengkhawatirkan keselamatan Tian Li. Ular merah itu terlalu berbahaya dan biasanya sekali dikeluarkan sebagai senjata, tentu akan mencelakai lawan. Dulu pun Jeng Chi yang Kwei terluka hebat oleh gigitan Ang Hoa Chauat. Akan tetapi seruan Li Qin itu terlambat. Saat itu, pedang Tian Li minusuk ke arah dada lawan. Ang Tok Mo Li menangkis dengan kebutannya dan kini bulu-bulu kebutan itu menjadi lemas dan melilit pedah. Dan pada saat itulah Ang Tok Mo Li melontarkan ular merahnya dan Binatang aneh itu meluncur cepat sekali menuju ke arah tenggorokan Tian Li. Pemuda itu mengelak dengan miringkan tubuhnya, akan tetapi ular merah itu dapat melejik dan masih tetap mengenai pundak kanannya dan menggigit. Akan tetapi jari-jari tangan kiri Tian Li juga cepat dapat menjepit leher ular itu. Dia tidak membunuh ular itu dengan rip jepitan tangannya melainkan melemparkan ular itu kembali kepada Ang Tok Mo Li sambil berseru, Mo Li, ku kembalikan ularmu ini dan sekali dilontarkan, ular itu meluncur ke arah muka Ang Tok Mo Li yang menangkapnya dengan tangan kirinya lah merasa heran juga mengapa pemuda itu tidak membunuh ularnya. Pada saat itu, Tian Li mengeluarkan bentakan melengkin nyaring sambil mengerahkan Tian Te Sinkang, menarik pedangnya dan tiba-tiba bulu kebutan itu terbabat putus dan rontok berhamburan. Ang Tok Mo Li terbelalak dan bukan main kagetnya. Pemuda itu sudah digigitang Hwa Aco A, akan tetapi masih mampu mengerahkan tenaga sedemikian hebatnya sehingga bulu-bulu kebutannya terbabat putus dan rontok tinggal dagangnya saja. Rontoknya bulu kebutannya sudah menandakan bahwa ia kalah. Boleh jadi Ang Tok Mo Li seorang wanita yang kejam dan suka membunuh orang tanpa berkedip mata, akan tetapi ia juga seorang gagah yang dapat menghargai kegagahan orang. Melihat Tian Li mengalahkannya dengan merontokan kebutannya dan tidak membunuh Ang Ho Aco A yang sudah berada dalam tangannya tadi, ia pun berkata, orang muda, terimalah obat penawar racun Ang Ha We Aco A kalau engkau tidak mau mati, terima kasih. Lu Ciampul. Saya tidak perlu berobat dan racun Ang Ha We Aco A tidak akan membunuh saya Ang Tok Mo Li terbelalak. Akan tetapi ia tidak peduli lagilah berkelebat dan hanya terdengar suaranya yang ditujukan kepada Li Qin, Li Qin, cepat menyusul aku kini tinggal Li Qin berdua Tian Li yang berdiri di situ, Li Qin berdiri dengan pandang maco hampir tidak percaya kepada Tian Li. Pemuda ini telah mengalahkan subonya ia menghampiri Tian Li dan memegang kedua tangan pemuda itu dengan pandang maco penuh kemesraan. Tian Li, engkau hebat belum pernah aku bertemu dengan seorang pemuda sehebat engkau. Tian Li melihat pandang maco Li Qin menjadi salah tingkah. Jantungnya berdebar aneh karena pandang maco gadis itu demikian mesra dan jelas sekali menunjukkan cinta kasih. Li Qin, aku mohon kepadamu. Berikanlah gelang kemala itu kepadaku, pintanya dengan suara memohon. Tian Li, kalau mungkin, aku ingin menjadi pemilik gelang kemala itu. Bukankah pemilik gelang kemala itu menjadi tunanganmu ucapan Im saja jelas menyatakan isi hati gadis itu kepadanya? Tian Li menghela napas panjang. Li Qin, sudah ku katakan kepadamu bahwa aku tidak setuju dengan perjodohan yang dilakukan orang tuaku itu. Aku tidak menganggap pemilik gelang ini sebagai calon jodohku. Benarkah itu, Tian Li? Jadi engkau menganggap dirimu belum bertunangan benar? Aku belum bertunangan dengan siapapun. Kalau begitu, aku mempunyai harapan? Engkau suka kepadaku, bukan? Biarpun hanya sedikit sepasang metu itu memandang penuh permohonan sehingga hati Tian Li tergerak. Tentu saja aku suka kepadamu, Li Qin. Engkau seorang gadis yang baik sekali, benarkah itu, Tian Li? Kau anggap aku baik ya, engkau baik sekali, dan cantik dan cantik sekali, dan engkau cinta kepadaku, seperti aku. Eh, cinta padamu cinta. Ah, aku tidak tahu, Li Qin. Aku tidak tahu, Li Qin merangkul leher Tian Li. Tian Li, ingatlah selalu bahwa di sana ada seorang gadis yang mengharapkanmu, yang merindukanmu, yang mencintamu, yang mengharapkanmu menjadi jodohnya, dan gadis itu adalah aku Tian Li menghela nafas panjang sin memejamkan matanya. Rangkulan Li Qin itu, terlalu menggoda baginya. Li Qin lalu mengambil gelang kemala dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada Tian Li. Aku akan menanti siang malam sampai pada suatu hari engkau akan memberikan sepasang gelang kemala itu sebagai hadiah perkawinan untukku. Setelah Tian Li menerima gelang itu, Li Qin lalu berlari pergi meninggalkannya. Hanya suaranya saja yang terdengar dari jauh, jaga dirimu baik-baik, Tian Li Tian Li berdiri termenung, gelang itu di tangannya. Dia memejamkan matu dan berusaha mengusir bayangan Li Qin dari benaknya. Gadis itu mencintanya. Dan begitu jujur menyatakan cinta, kalau gadis itu bukan murid Ang Tok Mo XI tidak mungkin akan berani mengaku cinta demikian terbuka. Dan memang Li Qin seorang gadis yang baik, amat baik. Gadis itu hanya mewarisi ilmu-ilmu silat dari Ang Tok Mo Li dan untungnya tidak memiliki wataknya yang kejam dan jahat, walaupun mendapatkan pula watak yang liar dan bengal dan aneh. Tian Li terpaksa meninggalkan rumah makan di mana dia bekerja. Dia tidak mungkin lagi bekerja di situ setelah dia seringkali harus membulos dan tidak ingin orang menaruh curiga kepadanya. Dia berpamit dari pemilih rumah makan dan meninggalkan rumah makan itu. Dia ingin sekali menyelidiki keadaan Qin Lan, putri pangeran itu. Dia tertarik sekali dan dia merasa bahwa gadis itu tentu terancam bahaya karena sudah berani membikin kacau di rumah pangeran tua. Malam itu Tian Li mengenakan pakaian hitam dan pergi ke rumah pangeran Tenggisu. Sekali ini dia tidak mengenakan topeng lagi. Tidak, kalau bertemu dengan gadis itu, dia akan memperkenalkan diri secara berterang. Bukankah mereka sudah pernah berkenalan ketika gadis itu pulang dari pulau ular emas membawa buah sianto dan dikeroyok orang yang ingin merampasnya? Mereka sudah berkenalan, maka tidak perlu lagi dan menyembunyikan diri dari Qin Lan. Malam itu sunyi sekali dan dingin. Tian Li meloncati panar tembok dan tiba-tiba dia mendekam. Dilihatnya bayangan hitam berkelebat melompat di panar tembok pula. Mereka itu sungguh mencurigakan sekali. Mereka juga berpakaian hitam dan memegang golok telanjang. Ketika mereka tiba di pekarangan belakang di mana terdapat lampu penerangan, tiba-tiba sajar nuncul Qin Lan yang membawa senjata tongkatnya. Jahanam. Siapa kalian berani mengacau di sini bentak Qin Lan? Akan tetapi dua orang di antara mereka segera menggerakkan golok mereka mengeroyok Qin Lan. Gadis itu melawan dan segera terjadi perkelahian seru di antara mereka. Tian Li melihat bahwa Qin Lan cukup kuat untuk menandingi dua orang pengeroyok itu. Dia melihat penjahat yang seorang lagi menyelingap masuk ke ruangan sebelah dalam. Dia menjadi curiga dan cepat dia membayangi. Agaknya suara ribut-ribut di belakang itu menarik perhatian para penghuni rumah itu. Dia melihat seorang laki-laki setengah tua yang pakaiannya mewah berlari-lari bersama para pelayan menuju ke belakang, agaknya tertarik oleh suara perkelahian di pekarangan belakang itu. Melihat orang setengah tua itu, penjahat yang ketiga itu lalu menyerangnya dengan goloknya. Pelak tangan yang mengayun golok itu ditampar orang dan ternyata yang menolongnya adalah Tian Li. Si pemegang golok terkejut melihat goloknya tertahan karena tangannya ditangkis orang. Dia menengok dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam-hitam pula orang menangkisnya. Dia merasa marah sekali dan segera mengayun goloknya menyerang. Akan tetapi, hanya dengan beberapa gebrakan saja Tian Li dapat membuat orang itu terpelanting dan goloknya terlempar. Orang itu bangkit berdiri dan melompat ke dalam gelap, melarikan diri. Laki-laki setengah tua ilu ada tah pangeran Tenggisu sendiri. Tentu saja dia terkejut melihat dirinya tadi diserang orang dan ada yang menolongnya. Akan tetapi penolong itu sudah melompat pergi lagi tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Tian Li kembali ke tempat di mana Chin Lan melawan dua orang penjahat. Ternyata dua orang penjahat itu lihai juga sehingga sampai sekarang Chin Lan belum mampu mengalahkan mereka, walaupun kedua orang itu pun mengalami kesulitan untuk mengalahkan tongkat di tangan Chin Lan. Melihat ini, Tian Li lalu melompat dan berseru, Nona Teng, jangan khawatir, aku datang membantumu. Seorang penjahat membacok Tian Li, akan tetapi dengan mudahnya Tian Li mengelap ke samping dan ketika kakinya mencuat dalam tendangan, orang itu terjengkang. Karena maklum bahwa gadis yang sudah lihai sekali itu mendapat bantuan, kedua orang ini pun berlompatan rung hilang dalam kegelapan malam. Hendak lari ke mana kalian bentak Chin Lan yang hendak mengejarnya, akan tetapi Tian Li menjegahnya. Nona, musuh yang sudah melarikan diri berbahaya dan tidak baik untuk dikejar, akan tetapi aku harus tahu siapa mereka dan apa maksud mereka mengacau di sini kata Chin Lan yang tetap melakukan pengejaran. Tian Li juga terpaksa melakukan pengejaran. Mereka melihat tiga orang itu berlari cepat sekali dan ketika dikejar, mereka menghilang di balik tembok rumah pangeran tua. Chin Lan penasaran dan ingin terus mengejar, akan tetapi Tian Li berkata, sambil memegang tangan Chin Lan, cukup, Nona. Kalau dikejar terus ke dalam, berbalik Nona yang akan dituduh pengacau, Chin Lan berhenti dan memandang Tian Li, bertanya, siapakah hengkau? Bagaimana engkau bisa tahu ada pengacau di rumahku dan menolong kuaih? Nona Teng apakah hengkau sudah lupa kepadaku? Aku Tian Li, Sung Tian Li. Aku pernah bertemu dengan Nona ketika Nona keracunan dahulu itu, di pantai. Ah, engkau kah itu tadi memang aku hendak berkunjung kepadamu, Nona? Aku sudah mendengarkan sepak terjangmu yang gagah perkasa, dan aku hendak berkunjung, lalu di luar aku melihat bayangan tiga orang penelompati pagar tembok. Karena curiga aku lalu membayangi mereka. Kemudian, ketika yang dua orang itu mengeroyokmu, aku melihat yang seorang lagi masuk ke dalam. Aku membayanginya dan dia menyerang orang di dalam. Aku mencegahnya dan dia melarikan diri, Chin Lan terkejut. Ah, dia menyerang orang di dalam? Kalau begitu, mari kita cepat kembali ke sana gadis itu lalu berlari cepat, diikuti oleh Tian Li. Mereka melompati panar tembok dan di pekarangan belakang mereka melihat sudah banyak orang berkumpul. Agaknya mereka semua masih membicarakan keributan yang terjadi akibat penyerbuan orang-orang jahat. Ah, syukur engkau datang, Chin Lan kata orang setengah tua tadi yang bukan lain adalah pangeran Tenggisu. Chin Lan, engkau tidak apa-apakah seorang wanita setengah tua yang cantik merangkul Chin Lan? Aku tidak apa-apa, Ibu. Ayah, tadi aku mengejar tiga orang penjahat yang melarikan diri dan, Chin Lan tidak melanjutkan kata-katanya karena di situ terdapat para penjaga dan pelayan. Ah, ya, ini adalah seorang sahabatku, ayah, aku sudah melihatnya. Orang muda, bukankah engkau yang tadi menolongku dari serangan penjahat, ayah, jadi yang diserang penjahat adalah engkau, ayah. Terima kasih, Lituaku, engkau telah menyelamatkan ayah. Ah, tidak perlu berterima kasih, Nona Tengg, kata Tian Li. Chin Lan, siapakah pemuda ini bagaimana engkau dapat berkenalan dengan dia? Tanya pangeran Tenggisu dengan ayis berkerut. Dia bernama Song Tian Li, ayah, dan dia bekerja. Eh, Lituaku, engkau bekerja apa? Tanya Chin Lan yang kebingungan sendiri dalam memperkenalkan pemuda itu kepada ayahnya karena ia sendiri pun belum tahu akan keadaan Tian Li. Ah, aku, eh, saya bekerja sebagai pelayan rumah makan Hoan, pelayan rimah makan pangeran Tenggisu berseru heran dan juga kaget bagaimana putrinya bersahabat dengan seorang pelayan rumah makan. Ah, orang muda, engkau sudah berjasa menolongku tadi. Biar ku beri hadiah. Dia hendak menyuruh istrinya untuk mengambilkan uang untuk memberi hadiah kepada Tian Li, akan tetapi Tian Li cepat berkata, Tidak perlu, Tai Jin. Tidak perlu memberi hadiah. Chin Lan, mari kita bicara di dalam. Orang muda, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dan tuanmu tadi, lalu pangeran Tenggisu menyuruh penjaga untuk mengantarkan Tian Li keluar dari tempat itu. Tai Jin, biarlah saya pergi melalui dari mana saya tadi datang. Nona Teng, selamat tinggal. Tian Li yang merasa dipandang rendah sekali oleh pangeran itu lalu melompat dan sekali melompat dia sudah berada di panar tembok terus dia melompat keluar. Liko sesosok bayangan mengejarnya setelah dia tiba di luar dan ternyata yang mengejarnya adalah Chin Lan. Eh, engkau, Nona Tenggisu, ada apakah mengejar kuliko, aku ingin minta maaf kepadamu atas sikap ayahku tadi. Engkau telah menyelamatkan nyawanya, akan tetapi dia, ah, tidak mengapa, Nona. Tadinya aku pun hanya ingin bertemu denganmu, ingin memberitahu kepadamu agar engkau berhati-hati menghadapi pangeran tua. Di sana banyak sekali orang pandai dan jangan Nona Sembrono memasuki tempatnya seperti tempo hari, Tian Li menahan kata-katanya yang terlanjur. Chin Lan adalah seorang gadis yang cerdik. Mendengar ucapan ini, ia lalu berseru, ah, kalau begitu engkaulah orangnya yang dahulu itu menyelamatkan aku. Benarkah, tuaku Tian Li merasa tidak perlu untuk menghindar lagi. Memang benar, Nona. Dan maafkan aku yang terpaksar nelarikanmu karena engkau terancam bahaya besar, air, jangan sebut aku Nona, tuaku. Engkau sudah berulang kali menolongku. Dahulu, engkau menyelamatkan aku ketika aku keracunan karena gigitan ular emas dan ular putih. Kemudian engkau menyelamatkan aku ketika aku terancam bahaya di rumah pangeran tua, dan tadi baru saja engkau menyelamatkan ayah dari serangan penjahat. Setelah berulang-ulang engkau menolongku, engkau adalah sahabatku yang baik. Jangan sebut aku Nona, namaku Chin Lan, baiklah, adik Chin Lan. Dan terima kasih atas kebaikanmu, baik apanya. Kami bahkan bersikap tidak pantas kepadamu, tuaku. Terutama sekali ayah. Ah, aku menyesal sekali dan aku mohon maaf kepadamu atas sikap yang merendahkanmu, tidak mengapa, Lan Moi, tidak mengapa. Memang aku hanya seorang pemuda miskin dan papa, orang macam aku ini mana pantas untuk berkenalan dengan engkau, seorang putri pangeran, seorang bangsawan tinggi? Ayahmu sudah semestinya bersikap demikian. Nah, selamat tinggal, Lan Moi, percayalah, aku tidak menyesal dan tidak perlu meminta maaf. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Lan Li telah pergi dari situ. Li Kho Chin Lan hendak mengejar akan tetapi pemuda itu bergerak cepat sekali dan malam gelap telah menelan dirinya. Sejenak Chin Lan berdiri termenung. Hatinya terasa sepi dan menyesal bukan main. Dia telah bertemu dengan seorang pemuda yang berilmu tinggi, dan yang sudah berulang kali menolongnya, akan tetapi pemuda itu malah diperlakukan dengan sikap menghina oleh ayahnya. Memang ayahnya tidak bermaksud menghina, ingin memberi hadiah uang dan tentu saja ayahnya tidak senang melihat ia bergaul dengan seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan rumah makan. Pelayan rumah makan. Tak terasa lagi kedua Chin Lan menjadi basa air mata. Ketika ia pulang, Chin Lan menegur ayahnya, ayah, tadi sikap ayah terlalu merendahkan Tian Li. DLA tidak menjadi sakit hati, akan tetapi sungguh kasihan sekali dia. Dia menolong tanpa pamrih, akan tetapi ayah hendak memberinya uang dan ayah tidak merempersilahkan dia masuk ke dalam rumah, air, Chin Lan. Bagaimana engkau dapat menyalahkan ayahmu? Aku ingin memberi dia hadiah uang karena dia hanya bekerja sebagai pembantu rumah, makan, tentu keadaannya miskin. Hadiah apa lagi yang lebih baik baginya? Kalau dia menolak, itu urusan lain lagi. Dan hari sudah malam, bagaimana aku dapat mempersilahkan dia masuk? Tidak pantas itu bantah ayahnya. Sudahlah, Chin Lan. Sepatutnya kita bersyukur bahwa perbuatan para penjahat itu tidak sampai menjatuhkan korban. Kita semua masih dayam selamat. Sungguh mengherankan sekali, bagaimana ada penjahat masuk ke sini dan bahkan menyerang ayahmu kata lu BWSI. Oya, bagaimana ketika engkau tadi mengejar para penjahat itu, Chin Lan? Apakah ada hasilnya? Tanya Pangeran Tenggisu yang hendak mengalihkan percakapan dan melupakan persoalannya dengan pemuda itu. Aku mengejarnya dan mereka bertiga itu menghilang di balik tembok rumah paman Pangeran Tenggilok, kata Chin Lan. Sesungguhnya, ada beberapa peristiwa yang selama ini belum ku ceritakan kepada ayah. Sudah dua kali aku memasuki rumah Pangeran Tua pada malam hari. Pangeran Tenggisu terbelalak. Chin Lan, apa yang kau lakukan itu? Dan mengapa engkau melakukan itu? Engkau masuk secara menggelap sebagai pencuri benar, ayah. Tentu saja ada sebabnya mengapa aku melakukan hal itu. Pada suatu hari, aku berkunjung ke kuburan ayah kandungku di dusun Teng Siabun. Chin Lan, engkau tidak memberitahu kepadaku teriak ibunya dengan matlah, terbelalak. Memang aku tidak memberitahu siapapun, ibu. Maafkan aku. Aku ingin sekali bersembahyang di kuburan itu. Dan ketika aku bersembahyang, muncul orang-orang hendak menangkap aku. Aku mengamuk dan dari seorang penyerang itu aku mendapat keterangan bahwi yang menyuruh tangkap aku adalah Pangeran Tua. Nah, aku menjadi penasaran sekali, ayah dan ibu. Malamnya, tanpa diketahui siapapun, aku datang ke rumah Paman Pangeran Tua dan bertanya mengapa dia menyuruh orang-orang menangkap aku. Paman Pangeran Tua bahkan mengerahkan para jagoannya untuk menangkap aku, mengatakan bahwa aku adalah anak pemberontak yang harus ditangkap. Dan aku tidak dapat melawan para jagoannya yang banyak dan lihai. Aku tertawan di sana, Chinlan ibunya menjerit, khawatir lalu pada keesokan hatinya, datang Bianho yang minta kepada Pangeran Tua agar aku dibebaskan. Setelah dibebaskan, aku lalu pergi, tidak sedih aku ditolong oleh pemuda putra Pangeran Biankun itu, Chinlan. Dia itu tunanganmu bentah ayahnya. Aku tidak pernah menganggap dia itu tunanganku, ayah. Aku tidak suka kepadanya. Setelah aku bebas pada lain hari aku datang lagi malam-malam ke sana untuk menantang jagoan tua tanpa keroyokan. Aku merasa penasaran sekali karena tempoh hari itu aku tertawan karena dikeroyok. Hem, engka sungguh nekat. Aku tidak takut kepadanya, ayah. Akan tetapi lalu muncul jagoan lain yang lebih lihai pula dan selagi aku terdersak, muncul Tianli itu yang menolong dan melarikan aku dar bahaya. Bahkan dahulu, ketika aku mencarikan obat untuk suhu dan menderita keracunan karena gigitan ular, Tianli pula yang menyelamatkan nyawaku. Dan tadi dia sudah menolong ayah, kalau begitu, penyerangan tadi tentu sebagai akibat dari ulahmu yang mengacau rumah kakanda Pangeran Tua kata Pangeran Tenggisu dengan penuh penyesalan. Belum tentu, ayah, bantah Chinlan. Kenapa belum tentu kalau mereka itu sakit hati kepadaku, kenapa yang diserang ayah? Tidak, pasti ada hal lain yang penuh rahasia. Baru hadirnya demikian banyaknya tokoh Kang Ou di rumah Paman Pangeran Tua itu saja sudah mencurigakan. Apakah ayah bermusuhan dengannya Pangeran Tenggisu menghela napas panjang? Bermusuhan secara langsung dan pribadi memang tidak ada sama sekali. Akan tetapi pendirian kami memang berbeda, bahkan berlawanan. Kalau aku setia kepada Seri Baginda Kaisar, kakanda Pangeran Tenggilok itu. Menentang kebijaksanaan Kaisar, bahkan sering mencela dan kelihatan membenci, pada keesokan harinya, mereka semua mendengar tentang pembunuhan atas diri dua orang menteri yang setia kepada Kaisar, dibunuh dalam kamarnya oleh penderi bunuh yang amat liai dan tidak diketahui siapa karena selir dan parada yang pejabat tinggi ini hanya melihat berkelebatnya bayangan yang cepat sekali. Hal ini amat mengejutkan Pangeran Tenggisu dan dia pun bergerak pergi menghadap Kaisar untuk membicarakan peristiwa itu termasuk peristiwa penyerangan atas dirinya. Kaisar menasihatkan agar Pangeran Tenggisu menjaga diri baik-baik dan melakukan penjagaan yang ketat. Sementara itu dia malah menugaskan Pangeran Tenggisu untuk menyelidiki perkara pembunuhan dan penyerangan atas dirinya itu sampai tuntas. Dan untuk keperluan itu, Pangeran Tenggisu mendapat kekuasaan untuk menggunakan pasukan sebanyak mungkin, setibanya di rumah, Pangeran Tenggisu merasa pusing karena tugas itu amat sukar dan berat. Melihat keadaan ayahnya, Chinlan lalu bertanya, ada berita apakah, ayah? Ayah nampak begitu bingung setelah kembali dari istana, Pangeran Tenggisu menceritakan tentang tugas yang dibebankan kepadanya oleh Kaisar. Jangan khawatir, ayah. Aku akan membantu ayah dan aku akan melakukan penyelidikan sampai terbongkar rahasia ini, hati-hati, engkau, Chinlan, musuh amat berbahaya, jangan engkau terlalu sembrono seperti yang sudah-sudah, jangan khawatir, ayah. Aku akan minta bantuan Tianli untuk melakukan penyelidikan. Ketika Chinlan sedang duduk seorang diri di dalam kamarnya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan muncullah ibunya, seorang dirilah segera bangkit menyambut ibunya. Biasanya kalau ada keperluan, ibunya yang menyuruh pelayan nih manggilnya dan jarang sekali ibunya memasuki kamarnya ibu, ada keperluan apakah ibu tanyanya melihat wajah ibunya yang serius. Aku ingin bicara denganmu, Chinlan, kata ibunya yang lalu duduk di kursi menghadapi meja. Chinlan juga lalu duduk di dekat ibunya. Bicara apakah, ibu tentang sahabatmu itu, sahabatku, yang mana, ibu yang menolong ayahmu itu, ah, maksud ibu, chung Tianli benar, aku, aku merasa seolah wajah pemuda itu tidak asing bagiku. Dan engkau ingat.